Di kamar sempit inilah, ibu biasa beristirahat. Jangankan peningin ruangan, ventilasi aja gak ada. Usai sudah mencari rezeki di Kalijika Pundung hari ini. Sekarang aku dan abah harus segera mendorong gerobak ini pulang keempat. Hmm, kebayang capeknya mendorong gerobak dari belakang gedung Asia Afrika sampai ke daerah tegak-lega tempat abah tinggal. Ini capek banget. Enak loh. Enak dikerjain. Tentunya, pemandangan dalam perjalanan pulang ke rumah abah cukup menghibur. Membuatku merasa kembali ke masa lampau. Tentunya, abah yang sudah tua membuat aku yang tidak merasa harus bertahan. Marmarannya jelek banget. Tuh, ini ada punya pilihan masa semua yang di sini. Tuh, ini ada pilihan masa yang di sini. Gatuh-gatuh ke bawah ini. Tuh, ini ada pilihan masa yang di sini. Tuh, ini ada pilihan masa yang di sini. Ya ampun, gimana nih? Kalau gak mandi, badannya bisa gartel. Walau terpaksa, akhirnya aku memutuskan mandi juga. Yah, mandi mana lagi? Habisnya, emang cuma di sini sih tempat abadi keluarganya. Yang ibu sekali-kali bantu-bantu, bapak. Ada yang nyuruh-nyurci. Bapak kerja udah berapa tahunnya, bapak? 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 50 tahun lebih. Di kamar sempit inilah ibu biasa beristirahat. Jangankan pendingin ruangan, ventilasi aja, gak ada. Ruang pendingin ruangan orang tua ibu ini emang berhimpit dengan keluarga lainnya. Andai kan, abah dan ibunya punya pilihan, mungkin mereka tidak akan mengambil jalan hidup seperti ini. Tapi, mereka tetap bertahan. Mau bangun? Yah, inilah rumah kerja abah. Di gudang ini, abah menyimpan barang-barang hasil mulung. Dan semua hasil abah diproses di sini. Pilih apaan? Pakunya. Ambil pakunya. Nggak dicuci dulu, bang? Enggak, kan kemarin udah di sinyal beli di sini. Duh, dinginnya udah. Degunya banyak banget, kotor. Di sinilah abah biasanya memilah milah pesih yang segera dijual. Wah, enggak kebayang kalau aku mesti ke tempat ini tiap hari. Besi, paku, kaleng, plastik. Semuanya harus dipisahin. Karena harganya berbeda-beda. Berbeda lagi harganya. Kotor. Bukan pakunya, lain lagi harganya. Itu pakunya dari atas, di depan. Itu juga nih, abah. Ini harganya 2.500 per kilo. Setengah abad sudah, abah menekunnya pekerjaan ini. Nggak pernah sedikitpun abah mengalah pada rasa lelah. Apalagi segedar bau yang sering mendarat di hidungnya. Modal abah cuma sebuah keyakinan bahwa rejeki itu sudah ada yang mengaturnya. Kita hanya bisa berusaha. Ini mau poling kayak gini ya. Tapi abah teripu-teripu ini, ini kayaknya dapat permata. Kebayang nggak, dari sampah seperti ini, abah pernah menemuin permata senilai 60.000 tahun 1963. Padahal, di tahun itu harga emas baru 170 rupiah. Ternyata, dari permata itulah abah bisa bangun rumah di lahan matuanya itu. Abah yakin, rejeki adalah rahasia Tuhan. Jika kita sudah berusaha, pada akhirnya Tuhan lah yang menentukan hasilnya. Hari ini pernah itu, tahun 1963an itu, ada terjadi krus uang. Satu juta itu menjadi seribu rupiah. Satu juta jadi seribu? Akhirnya selesai juga memilah-milah besinya. Sekarang, tidak dijual deh. Menjual hasil kerja kita memang selalu dinyatikan. Abah juga semangat. Aku berharap hasil aku bantuin abah kemarin bisa nambah penghasilannya. Tapi... Itu cuma dapat 82.000, tapi sama tadi bapaknya dikasih dagu lagi buat bikin rokok. Tapi itu padahal barangnya udah banyak banget. Itu udah beberapa hari nyari. Udah capek-capek. Masuk ke wangpor, masuk ke kali, sakit-sakit. Tapi itu 82.000, ya. ừa 겜idikan alas juga. Terima kasih. Terima kasih.